Intro Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sadarkah kita bahwa seringkali kita mengukur iman dan kepercayaan seseorang pada Tuhan Dari seberapa banyak ia mendapatkan berkat dari Tuhan Dari seberapa sering doa-doanya itu dikabulkan oleh Tuhan Dan semua ini kita pikir sudah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan Padahal Alkitab tidak serta-merta mengaitkan antara iman percaya dengan doa-doa yang dikabulkan Malah sebaliknya iman percaya sering disebutkan dapat menentukan sikap hidup kita Yang pada akhirnya menolong kita untuk menyadari akan hadirnya berkat Hadirnya pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kita Seperti yang tertulis dalam Jakobus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8 Saya akan bacakan untuk kita semua Jakobus 1 ayat 6 sampai 8 disana tertulis demikian Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Bapak ibu saudara inilah yang hendak kita pergumulkan bersama Ayat-ayat ini itu tidak mengatakan bahwa jika kita percaya meminta sesuatu dalam iman Kita pasti akan mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan Tapi ayat ini sebenarnya mau mengungkapkan bagaimana sikap kita kemudian dapat mengalami perubahan Ketika kita sungguh-sungguh berdoa Meminta sesuatu dari Tuhan seraya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Dan karenanya saya mengibaratkan percaya itu seperti kita sedang menempuh sebuah perjalanan Hal yang pertama yang dapat kita perhatikan dari bacaan Alkitab kita tadi adalah Ketika kita percaya Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita Maka kita sungguh-sungguh dapat menjadi tenang Tidak bimbang, tidak khawatir, tidak mengambil tindakan yang sia-sia Atau sesuatu yang dapat disesali di kemudian hari Sama bukan seperti ketika kita hendak menempuh perjalanan Kita menumpang di mobil seseorang dan kita percaya dengan dia yang sedang memegang kendali Di tengah perjalanan yang panjang kita bisa tidur terlelak Mengapa? Karena kita menjadi tenang Karena kita percaya pada seseorang yang menyopiri kita Kalau kita tidak percaya tentu kita tidak akan dengan mudah tertidur Kita pasti akan selalu berjaga-jaga Was-was bahkan kita bisa di sepanjang perjalanan Ikut mengawasi dan memberi arahan kepada yang memegang setir Dan Bapak Ibu Saudara yang kedua Seorang yang percaya dia tentu akan memiliki keberanian untuk menempuh perjalanan Perjalanan itu selalu menyeratkan tentang harapan Karena ada bayangan akan tempat yang hendak dituju Perjalanan menyeratkan tentang keberanian untuk melangkah maju Menempuh jalan-jalan yang mungkin tidak mudah untuk dilalui Tapi kita pasti akan terus berjalan maju Karena kita percaya suatu saat kita akan tiba di tempat tujuan kita Jadi Bapak Ibu Saudara kembali lagi Bahwa iman percaya mungkin tidak serta-merta membuat semua harapan, doa, permintaan kita Itu dikabulkan tepat sesuai dengan keinginan dan waktu yang kita tetapkan Tapi iman, percaya kita kepada Tuhan Menentukan sikap hidup kita Seperti seorang yang menempuh sebuah perjalanan panjang Kita menjadi pribadi yang tenang Kita menjadi berani untuk terus maju menjalani hari-hari kehidupan kita Tanpa kehilangan harapan, tanpa ada kebimbangan Tanpa terus terombang ambing di lautan kehidupan ini Tanpa tujuan dan arah yang jelas Karena kita percaya Tuhan ada mendengarkan doa kita Dan senantiasa menyertai kita Tuhan menolong kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!